jarang ada jadi gimana caranya ini kita isi ulang ya tapi jangan, tidak untuk ditiru ya hanya untuk hiburan saja oke, tetap semangat, tetap ikuti perjalanan Eko Sebarang caranya yaitu dengan apabila menemukan korek bekas jangan dibuang, disimpan dan apabila menemukan kaleng bekas juga jangan dibuang, disimpan yang penting masih layak pakai jangan ada berkarat-karat sini ya udah berkarat-karat ya dibuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Eko Sebarang Youtube Channel video-video sembarang bukan sembarang video mantap, luar biasa, biasa di luar bosku untuk hari ini saya coba membuat tutorial ya tutorial review cara mengisi tabung gas gas kaleng ini sudah kemarin sudah ada videonya kita coba masak kita pakai ini ternyata gasnya habis nah sedangkan di tempat saya itu untuk pembeli ini sangat jauh sangat jauh sekali lokasi pembelian ini itu pun jarang ada jadi bagaimana caranya ini kita isi ulang ya tapi jangan tidak untuk ditiru ya hanya untuk hiburan saja oke tetap semangat tetap ikuti perjalanan Eko Sebarang caranya yaitu dengan mencari korek korek yang sudah habis sisinya nah itu sudah habis jadi nanti ada alatnya di dalam sini yang kita ambil buat transfer transfer ini supaya ngisi tabung kaleng ini ya oke kita ikuti perjalanannya seperti apa sip kos-kotos-kotos kotos-kotos pertama-tama kita bongkar dibongkar dulu dibongkar diambil dalamnya perlu keahlian khusus ini kita ambil sekali lagi ini tidak untuk dicontoh ya ini dalam keadaan darurat saja baru boleh dicontoh cara mengisi gas kaleng dengan alat transfer yang ada di korek gas ini ini ada alatnya satu kecil nanti kita ambil kita tancapkan disini baru nanti kita colokkan ke tabung gas yang warna merah kuning hijau itu ya supaya kita tidak sering-sering beli jadi ini cukup beli sekali saja nah itu di alatnya kecil ini bisa didekatkan ke kamera alatnya nah seperti itu baru kita lepas nah itulah alatnya yang sangat penting ini kalau ketahuan pabriknya ini bisa dimarahi nanti masalahnya karena nanti pabriknya tutup tidak laku lagi sudah jadi tidak perlu beli lagi cukup beli satu kali pakai selama-lamanya oke nah itu dia alatnya alatnya sangat kecil nah itu dia jadi seperti ini seperti alat kecil ini plastik kita masukkan ke situ ya buat transfer nanti oke langsung kita coba transfer sip ini tabung gasnya kita baringkan kemudian tadi itu yang kalengnya kita colok di situ langsung kita posisikan bismillahirrahmanirrahim nah makanya ini sangat berbahaya ini harus dilakukan oleh ahlinya tidak untuk ditiru ya bosku ya hanya untuk hiburan tapi tak perlu sewaktu-waktu ditiru keadaan darurat kurang lebih satu-dua menit nanti bisa dilihat hasilnya jadi kalau kelamaan mengisinya bisa dijungkir gini ya para sahabat semua misalnya kelamaan mengisinya dijungkir tapi tetap berhati-hati karena bahan mudah terbakar usahakan mengisinya di ruang terbuka ya di lapangan atau dimana jangan dalam rumah karena rawan rawan api oke tetap ikuti terus oke para sahabat youtube semuanya ya sudah selesai cara pengisiannya tutorialnya sudah terisi walaupun sedikit tidak masalah disarankan jangan terbenak banyak nanti bisa meletup ini jadi sedikit cukup lah yang penting bisa buat camping-campingan di luar tadi kosong dari sisanya sudah bunyi-bunyi tuh nah sudah bunyi-bunyi kan ada isinya kan kita coba testing pakai api sudah ganteng apinya oh iya sudah ada suaranya sudah panas itu oke sip sudah berapi dia mantap jadi begitulah kira-kira sahabat semua apabila menemukan korek bekas jangan dibuang disimpan dan apabila menemukan kaleng bekas juga jangan dibuang disimpan yang penting masih layak pakai jangan ada berkarat-karat sini ya lebar karat-karat ya dibuang saja beli yang baru ini karena masih baru sayang juga dibuang jadi limbah kan jadi kita manfaatkan kita isi ulang oke tetap semangat tetap ikuti perjalanan ekos sembarang video-video sembarang bukan sembarang video mantap luar biasa biasa di luar sip kos kodos kotos kotos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati